Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Mas Rukan Buat para pejuan nafkah, semangat dan selamat beraktifitas Otot kawat balungusi, tetap semangat dalam mengais rezeki Di video kali ini, saya akan memenuhi request Salah satu teman kita yang bertanya Bagaimana supaya menoreh hasilnya banyak Selamat menikmati Selamat menikmati Oke guys, menoreh biar hasilnya banyak Salah satunya Yaitu Kebunnya harus cantik guys Dan pohon karetnya bergetah Supaya hasilnya dapat maksimal guys Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Dijurus guys Atau Menoreh 2 hari 1 hari berhenti Kalau tidak dapat Menjurus Sekurang-kurangnya Selang 1 hari Harus ditoreh Supaya Getanya Dapat keluar banyak Kita genjal dulu guys Biar tidak Tumpah Atau tidak jatuh guys Cawannya guys Dan selanjutnya Pesonya harus tajam Supaya Supaya Planya Rata dan halus Agar Getanya Tidak mudah Beku Menjadi Segrip guys Bila Bila Pesonya Tumpul Atau kurang tajam Maka Dibuat Menoreh itu Planya kurang halus Dan menyebabkan Alur getanya ini Cepat Cepat Beku Tumpul 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 dan selanjutnya kita harus rajin supaya hasilnya dapat banyak guys kalau kebun cantik tetapi pusingannya atau torenya sedikit maka hasilnya juga akan sedikit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan selanjutnya menorai itu harus pikirannya happy guys jangan jangan pening kepala supaya di kebun itu senang untuk bekerja atau melakukan aktivitas lembab ini guys lembab ini guys oke sekian dulu jumpa lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati